Hai sahabat yaunsu Halo sahabat yaunsu Selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya Yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru Kisah inspiratif dan sweet moment dari golga Terima kasih Saat anti wendy meminta salah staff Untuk jemput Bunda Sarwenda Kata Onyo Biar Onyo saja yang jemput Bunda Sarwenda Sejak jualan produk seperti ini ya Onyo jadi suka minum kopi 60 gram 60 gram Kamu dapat lihat 60 gram Di serang spis Di serang spis Ini sudah dipimpin 60 gram Onyo sampai nunjukin gitu ya Sebagai bukti bahwa memang itu isinya 60 gram Tulisannya detalasan 6 gram Itu salah berarti guys Ini kalian pokoknya dapat ini Pokoknya kamu dapat ini yang besar ya guys Yang 60 gram ya Oh berarti Itu kesalahan admin ya Nah disini Onyo Mastikan sekali lagi ya Bahwa memang benar 60 gram Masih mau gak nih? Kalian komen-komen mau atau gak? Ayo sih Ayo coba nih Ya See you Onyo kasih jempol ya Ke adiknya Sebontot Sunlight untuk nyuci mulut-mulutnya netizen Onyo libur ya? Onyo bukan libur lagi Tapi sudah lulus guys Gak ada paksaan guys Kalian gak beli juga Gak ngaruh sama Onyo Guys Kalian mau gak guys Minyak Sanko Harganya murah banget 15 ribu Kamu bisa dapetin 1 liter 15 ribu Mau gak? Kalau mau aku langsung pin Tapi kalau gak mau Aku coba cari lagi Taras yang lain Tapi selama aku cari ini sih Ini yang masih harga murah ya Onyo mau jualan yang praktis ya Yang sekiranya Produk itu bisa cepat laku Onyo mau check out payment Ini buat yang mau ya guys Tapi yang gak mau juga Ini oke banget Yang gak mau juga gak apa-apa Ini aku cuma kesepil yang mau Tadi kan banyak yang lainnya Minyak goreng kan Simple aja Get out Dari live Ja Onyo Gak ada yang nyuruh kalian Untuk nonton Eh kalian mau minyak Atau kita Sepilnya telah selain guys Karena kalian bilang mahal kan Coba Murah segitu Dibilang mahal Tapi gak apa-apa sih Kalau misalkan kalian mau check out Gak apa-apa Ini buat yang mau ya guys Jadi kamu gak Gak perlu komen mahal Ya karena ini aku Spil buat yang mau Betul sekali Dan sepertinya itu Ulah para netizen ya Kalau masih komen mahal Gak apa-apa Kakak gak usah check out aja Aku kan nonton aja live aku Oke Nah nonton aja dong Jadi nanti kalau misalkan Siapa tau Nanti ada yang menurut kakak murah Kakak bisa check out Salah satu cara Dari Onyo Untuk mempertahankan Agar mereka tidak meninggalkan live Yang komen mahal Mungkin dia Mungkin karena Darahnya jauh mungkin ya Onyo selalu memandang Segala sesuatu itu Dengan positif Mina Mina Ada itu gak Yang Agar-agar yang Punya bunda itu loh Yang buat Bekalangan anda Yang warah-warah nih loh Aku mau Mau Yang banyak Ini guys Ini sarapan Kalau misalkan Kalau misalkan aku bawa bekal Selalu bawa ini guys Onyo yang selalu ingat Bekal yang dikasih oleh bundanya Ada iPhone 13 mau dong Beneran mau gak Aku beneran mau Beneran mau Kalau emang beneran aku masukinnya terlaksa Tapi kalau misalkan cuma PHP Enggak aku masukinnya terlaksa Onyo trauma guys Soalnya banyak yang Spill dong HPnya Spill dong handphone ini Endingnya gak beli Hanya PHP Dengar info Bahwa ada salah satu staff Yang bukan sopir bunda Serwenda Hendak menjemput bunda Serwenda Onyo langsung inisiatif Untuk menjemput sendiri bundanya Kurang apa lagi anak ini Nyanyi oke Aksi panggung oke Main bola oke Lulusan salah satu sekolah internasional di Jakarta Jualan oke Acting oke Kakak yang baik untuk Thalia dan Tania oke Kaya raya oke Fisik oke Fisik oke Nyetir mobil oke Banyak hal yang diketahui Banyak sekali kemampuan dari Betran Makanya ada banyak juga haters Yang iri Dengan keberhasilan yang diraih oleh Betran Saat live ada momen saat Bunda Menelpon Auntie Wendy Tolong jemput saya Dan kebetulan di rumah itu Sopir pribadi Dari Buddha Serwenda itu Berhalangan hadir Dan akhirnya Auntie Wendy Meminta salah satu staff disitu Untuk pergi menjemput Bunda Serwenda Mendengar hal itu Betran Langsung berinisiatif Mending Onyo aja yang menjemput bunda Onyo kan udah bisa nyetir sendiri Daripada orang lain yang menjemput bunda Mendingan Anaknya sendiri Pasti itu dipikiran Onyo Makanya Onyo langsung bilang ke Auntie Wendy Auntie biar Onyo saja Yang menjemput Bunda Serwenda Lagian Kalau disopirin oleh anaknya sendiri Pasti Bunda akan Merasa nyaman Merasa aman Dan pastinya Onyo juga akan Nyopirnya hati-hati ya Karena Yang di dalam mobil itu Ada bundanya tersayang Dan kemudian Tentu saja Auntie Wendy langsung mengiakan Permintaan dari Onyo Mungkin dipikiran Auntie Wendy Nanti kalau nyuruh Onyo Pasti Onyo nggak mau Karena lagi kerja Juga lagi sibuk jualan Tapi kata Onyo Demi bunda Relak meninggalkan tempat Live jualan Karena disitu juga Sudah ada antirendik Yang menggantikan Posisi Onyo Untuk sementara waktu Yang kedua Kesalahan dari salah satu Staff admin Dan Onyo langsung koreksi Biar nggak salah paham Jadi saat live itu Onyo mau promosi Salah satu Merik kopi Sebenarnya Merik kopi itu Ukurannya 60 gram Yang saset Nah kemudian Onyo mengatakan Ini saya mempromosikan kopi Ukuran 60 gram Dan tiba-tiba Ada komentar Onyo itu bukan 60 Itu 6 gram Untuk memastikan Bahwa apa yang dikatakan Onyo Kemudian Nah untuk memastikan Onyo sampai bilang Tolong dibalik Di bagian sisi yang satunya Benar nggak itu ukurannya 60 gram Dan memang betul Itu ukurannya 60 gram Ini fix kesalahan dari seorang admin Untuk admin harus profesional saat bekerja Terapkan yang namanya Double check atau cross check Untuk memastikan Apa yang dicantumkan di deskripsi Setiap eteras itu benar Dan tidak ada kesalahan sedikitpun Yang ketiga Produk cuci piring Untuk mencuci mulut Dari netizen Itu adalah kata-kata Dari Betan Putansu Mimin sampai ngakak Mendengar Onyo Bilang seperti itu ya Jadi pada saat itu Betan lagi promosi Salah satu sabun Untuk cuci piring Nah di awal kalimat Onyo sudah bilang Ini guys Saya promosi sabun Sabun ini bisa juga Untuk mencuci mulut kotor Dari netizen Kemudian ada komen Mendingan beli di warung Daripada beli di live-nya Onyo Kata Onyo It's okay guys Dan benar sekali Gak ada paksaan gitu loh Kepada kalian Kalian harus membeli Produk yang Dijual oleh Betan Betan kan tidak pernah memaksa Apa-apa guys Kalau kalian tidak mau membeli Kalau kalian hanya sekedar Nonton juga Gak apa-apa Demikianlah beberapa Informasi menarik Kisah inspiratif Dan sweet moment Dari keluarga di Onsu Jangan lupa Untuk subscribe channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Update terbaru Dari keluarga di Onsu Sampai jumpa Di video berikutnya